Halo kawan-kawan hari ini kita masih melintas di kota Surabaya Surabaya dalam mengucapan Jawa Surabaya atau sorbajah dalam pegon Madura adalah ibu kota provinsi Jawa Timur sekaligus kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia telah Jakarta kota ini terletak 800 km sebelah timur Jakarta atau 435 km sebelah barat Paldien Pasar Bali Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan selat Madura serta Laut Jawa Surabaya memiliki luas sekitar 326,81 kelimatan persegi dan 2970 800,843 jiwa penduduk pada tahun 2021 daerah metropolitan Surabaya yaitu Gerbang Kerto Susilo yang berpenduduk sekitar 10 juta jiwa adalah kawasan metropolitan terbesar di kedua di Indonesia setelah Jabodetabek Surabaya dan Gerbang Kerto Susilo dilayani oleh sebuah bandar udara yakni Bandar Udara Kota Internasional Juanda yang berada 20 km di sebelah selatan kota serta dua pelabuhan yaitu Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Ujung Surabaya dikenal dengan sebutan kota pahlawan karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa kota Indonesia dari serangan penjajah Surabaya juga sempat menjadi kota terbesar di Hindia Belanda dan menjadi pusat niaga di Nusantara yang sejajar dengan Hongkong dan Shanghai pada masanya menurut Bapenas Surabaya adalah salah satu dari empat pusat pertumbuhan utama di Indonesia bersama dengan Medan Jakarta Surabaya dan Makassar ada pun mengenai sejarah Surabaya Kota Surabaya dalam bahasa kuno Surabaya sering diartikan secara filosofis sebagai lambang perjuangan antara darat dan air selain itu dari kota Surabaya juga muncul mitos pertempuran antara ikan suro atau ikan hiu dan baya atau boyo buaya yang menimbulkan dugaan bahwa terbentuknya nama Surabaya muncul setelah terjadinya pertempuran tersebut ada pun mengenai asal-usul Surabaya bukti sejarah menunjukkan bahwa Surabaya sudah ada jauh sebelum jaman kolonial seperti yang tercantum dalam prasasti Trowulan 1 berangka 1358 Masehi dalam prasasti tersebut terungkap bahwa Surabaya atau Curabaya masih berupa desa di tepi sungai Brantas dan juga terbagi salah satu tempat penyebrangan penting sepanjang daerah aliran sungai Brantas Surabaya juga tercantum dalam puja sastra kakawin Nagarakertagama yang ditulis oleh empu prapanca yang bercerita tentang perjalanan pesiar raja hayam muruk pada tahun 1365 Masehi dalam pupuh 17 baik kelima baris terakhir walaupun bukti tertulis tertua mencantumkan nama Surabaya berangka 1358 Masehi atau dalam prasasti Trowulan dan 1365 Masehi dalam kitab Nagarakertagama para ahli menduga bahwa wilayah Surabaya sudah ada sebelum tahun-tahun tersebut menurut pendapat budayawan Surabaya berkebangsaan Jerman van Faber wilayah Surabaya didirikan pada tahun 1275 Masehi oleh Raja Kertanegara sebagai tempat pemukiman baru bagi para prajuritnya yang berhasil menumpas pemberontakan kamuruhan pada tahun 1270 Masehi pendapat yang lainnya mengatakan bahwa Surabaya dahulu merupakan sebuah daerah yang bernama Ujung Galuh versi lain menyebutkan Surabaya berasal dari cerita tentang perkelahian hidup mati antara Adipati Jayangrono dan Sawung Galing konon setelah mengalahkan pasukan kekaisaran Mongol utusan Kubulaikan atau yang diketal dengan pasukan Tartar Raden Wijaya mendirikan sebuah keraton di daerah Ujung Galuh dan menempatkan Adipati Jayangrono untuk memimpin daerah itu lama-lama karena menguasai ilmu buaya Jayangrono semakin kuat dan mandiri sehingga mengancam kedaulatan kerajaan Majapahit untuk menaklukkan Jayangrono maka diutuslah Sawung Galing yang menguasai ilmu Surabaya aduk kesaktian dilakukan di pinggir Kalimas di wilayah Paneleh perkelahian itu berlangsung selama tujuh hari tujuh malam dan berakhir dengan tragis karena keduanya tewas setelah kehilangan tenaga nama Surabaya sendiri dikukukan sebagai nama resmi pada abad ke-14 oleh pengusaha oleh penguasa Ujung Gayu Ujung Galuh yaitu Arya Lembusora wilayah Surabaya dahulu merupakan gerbang utama untuk memasuki ibu kota kerajaan Majapahit dari arah lautan yakni di Muara Kalimas bahkan hari jadi kota Surabaya ditetapkan yaitu pada tanggal 31 Mei 1293 hari itu sebenarnya merupakan hari kemenangan pasukan Majapahit yang diimpin oleh Radenwijaya terhadap serangan pasukan Mongol pasukan Mongol yang datang dari laut digambarkan sebagai suruh atau ken hiu yang berani dan pasukan Radenwijaya yang datang datang dari darat digambarkan sebagai bahaya atau buaya jadi secara harfiah diartikan berani menghadapi bahaya yang datang mengancam maka hari kemenangan itu diperingati sebagai hari jadi kota Surabaya pada abad ke-15 Islam mulai menyebar di dengan pesat di daerah Surabaya salah satu anggota Sengah atau Sunan Ampel mendirikan masjid dan pesantren di wilayah Ampel tahun 1530 Surabaya menjadi bagian dari kerajaan Demak menyusul runtuhnya kerajaan Demak Surabaya menjadi sasaran penaklukan Kesultanan Mataram diserbu penampan embahan Cenopati pada tahun 1598 diserang besar-besaran oleh panembahan Sedo Ing Kerapya pada tahun 1610 dan diserang Sultan Agung pada tahun 1614 pemblokan aliran sungai berantas oleh Sultan Agung akhirnya memaksa Surabaya menyerah suatu tulisan pemblokan POC tahun 1620 menggambarkan Surabaya sebagai wilayah yang kaya dan berkuasa Hai panjang lingkarannya sekitar lima Middlen Belanda atau sekitar 37 km dikelilingi kanal dan diperkuat meriam tahun tersebut untuk melawan Mataram Tentaranya sebesar 30.000 prajurit tahun 1675 Trono Joyo dari Madura merebut Surabaya namun akhirnya didepak VOC pada tahun 1677 Hai dalam perjanjian antara Pak Gubwono II dan VOC pada tanggal 11 November 1743 Surabaya diserahkan penguasaannya kepada VOC gedung pemerintahan karesidenan Surabaya berada di mulut sebelah barat jembatan merah jembatan inilah yang membatasi pemukiman orang Eropa waktu itu yang ada di sebelah barat jembatan sungai dengan tempat pemukiman orang Tionghoa Melayu dan Arab yang ada di sebelah timur jembatan tersebut hingga pada tahun 1900an pusat kota Surabaya hanya berkisah di sekitar jembatan merah saja pada era kolonial Hindia Belanda Surabaya berstatus sebagai ibu kota Karisedenan Surabaya yang wilayahnya juga mencakup sebuah daerah yang kini wilayah Kabupaten Gresik Sidoarjo Mojokerto dan Jumbang pada tahun 1905 Surabaya mendapat status kota Meadato Geminte pada tahun 1926 Surabaya ditetapkan sebagai ibu kota Popinsi Jawa Timur sejak saat itu Surabaya berkembang menjadi kota modern terbesar kedua Hindia Belanda setelah Batavia pada tahun 1900 pusat kota Surabaya hanya berkisah di sekitar jembatan merah saja pada tahun 1910 fasilitas pelabuhan modern dibangun di Surabaya yang kini dikenal dengan nama pelabuhan Tanjung Perak sampai pada tahun 1920-an tumbuh pemukiman baru seperti daerah Darmo Hubeng dan sawahan dan ketabang tanggal 3 Pribuari 1942 Jepang menjatuhkan bom di Surabaya pada bulan Maret 1942 Jepang berhasil merebut Surabaya Surabaya kemudian menjadi sasaran serangan udara pada tentara sekutu pada tanggal 17 Mei 11 1944 sekarang kita akan bercerita tentang Surabaya di era kemerdekaan dalam pertempuran mempertahankan Surabaya telah Perang Dunia kedua usai pada 25 Oktober 1945 6000 pasukan Inggris India yaitu Brigade 49 divisi 23 dipimpin oleh Brigadir Jenderal Albertin Walter Sotern Malabi mendarat di Surabaya dengan perintah utama meluncuti tentara Jepang tentara dan milisi Indonesia mereka juga bertugas mengurus bekas tawanan perang dan memulangkan tentara Jepang pasukan Jepang menyerahkan semua senjata mereka tapi milisi dan lebih dari 20 ribu pasukan Indonesia menolak 26 Oktober 1945 tercapai persetujuan antara Raden Mesturyo Gubernur Jawa Timur dengan Brigadir Malabi bahwa pasukan Indonesia dan milisi tidak harus menyerahkan senjata mereka sayangnya terjadi salah pengertian antara pasukan Inggris di Surabaya dengan markas tentara inggris di Jakarta yang dikimpin oleh Lieutenant General Philip Christison pada tanggal 27 Oktober 1945 pukul 11 pesawat Dakota angkatan utut udara Inggris dari Jakarta menjatuhkan selebaran di Surabaya yang memerintahkan semua tentara Indonesia dan milisi untuk menyerahkan senjata para pimpinan tentara dan milisi Indonesia saja menjadi marah ketika membantah selebaran ini dan menganggap Brigjen Malabi tidak melepati perjanjian yang ditandatangani satu hari sebelumnya yaitu pada tanggal 28 Oktober 1945 pasukan Indonesia dan milisi menggempur pasukan Inggris di Surabaya untuk menghindari kekalahan di Surabaya Brigjen Malabi meminta agar presiden RI Soekarno dan Panglima pasukan Inggris divisi 23 Mayor Jenderal Douglas Gil Houghton untuk pergi ke Surabaya dan mengusahakan perdamaian 29 Oktober 1945 Presiden Soekarno Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Menteri Penerangan Amir Sarihuddin bersama Maiden Houghton pergi ke Surabaya untuk berunding pada siang hari 30 Oktober 1945 dicapai persetujuan yang ditandatangan oleh Presiden Soekarno dan Panglima divisi 23 Maiden Houghton isi perjanjian tersebut adalah diadakan pemberhentian timbak-menimbak dan pasukan Inggris akan ditarik mundur dari Surabaya setepatnya Hai Maiden Houghton dan para pimpinan RI tersebut meninggalkan Surabaya dan kembali ke Jakarta pada sore hari 30 Oktober 1945 Brigjen Malabi berkeliling ke berbagai pos pasukan Inggris di Surabaya untuk memberitahukan soal persetujuan tersebut saat mendekati pasukan pos Inggris di gedung internasio dekat jembatan merah mobil Brigjen Malabi dikepung oleh milisi yang sebelumnya telah mengepung gedung internasio seorang perwira Inggris Kapten RC Smith meleparkan granat ke arah milisi Indonesia tetapi meleset dan jatuh tersebut tepat di mobil Brigjen Malabi granat meledak mobil terbakar akibatnya Brigjen Malabi dan sopernya tewas laporan awal yang diberikan oleh pasukan Inggris di Surabaya ke markas besar pasukan Inggris Jakarta menyebutkan Brigjen Malabi tewas ditimbak oleh milisi Indonesia dan mengerahkan 24.000 pasukan tambahan untuk menguasai Surabaya 9 November 1945 Inggris menyebarkan ultimatum agar semua senjata tentara Indonesia dan milisi segera diserahkan ke tentara Inggris tapi ultimatum ini tidak diindahkan 10 November 1945 Inggris mulai membom Surabaya dan perang singit berlangsung terus-menerus selama 10 hari dua pesawat Inggris tertembak jatuh pasukan RI dan salah seorang penumpang Brigadir Jenderal Robert Gwiler Simon terlaka parah dan meninggal keesokan harinya pada tanggal 20 November 1945 Inggris berhasil memuasai Surabaya dengan porban ribuan orang prajurit tewas lebih dari 20 ribu tentara Indonesia milisi dan penduduk Surabaya tewas seluruh kota Surabaya hancur lebur jadi debu pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran paling berdarah yang dialami oleh pasukan Inggris pada Dkd-1940-an pertempuran-pertempuran ini menunjukkan kesungguhan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengusir penjajah karena sengitnya pertempuran dan besarnya korban jiwa setelah pertempuran ini pasukan jumlah pasukan Inggris Indonesia mulai dikurangi secara bertahap dan digantikan oleh pasukan Belanda pertempuran pada tanggal 10 November 1945 tersebut ia sekarang dikenang dan diperingati sebagai hari pahlawan ada pun era pasca kemerdekaan kota yang jalan utamanya dulu hampir terbentuk seperti pita dari jembatan monokromo di sebelah selatan menuju ke jembatan merah di sebelah utara sepanjang kurang lebih 13 km tersebut di akhir tahun 1980-an mulai berubah total pertambahan penduduk dan urbanisasi yang pesat pembangsa Surabaya untuk berkembang ke arah timur dan barat seperti yang ada sekarang pertambahnya kendaraan bermotor tumbuhnya industri baru serta menjamburnya perumahan yang dikerjakan oleh perusahaan real estate yang menempati pinggiran kota mengibatkan tidak saja terjadi kemacetan di tengah kota tapi juga tidak jarang terjadi pula di pinggiran kota Surabaya telah berkembang jauh dari kota yang relatif kecil dan kumuh di abad ke-19 jadi kota metropolitan di akhir abad ke-20 dan pada kurun abad ke-21 menjadi salah satu metropolitan dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara kota yang kurun abad ke-20 dan awal abad 21 dipandang panah dan kumuh ini juga berhasil berubah menjadi salah satu kota metropolitan yang paling tertata di Indonesia dengan kualitas udara terbersih kondisi geologi kota Surabaya terdiri dari daratan aluvium formasi kabuh pucangan lidah madura dan sundi jangan untuk wilayah perairan Surabaya tidak berada di pulau jalur besar aktif ataupun berhadapan langsung dengan samudera sehingga kreatif aman dari bencana dan alam endogen berdasarkan kondisi geologi dan wilayah perairan Surabaya dikategorikan kedalam kawasan yang relatif aman terhadap bencana gempa bumi maupun tanah amblesan sehingga pembangunan infrastruktur tidak memerlukan rekayasa geoteknik yang dapat menelan biaya besar adapun etnis mayoritas yang tinggal di Surabaya adalah suku Jawa sebesar 83,68 persen dibanding dengan masyarakat Jawa pada umumnya suku Jawa di Surabaya memiliki tempar temperamen yang sedikit lebih keras dan egaliter salah satu penyebabnya adalah jauhnya Surabaya dari keraton yang dibandang sebagai serata satu sentra kebudayaan Jawa Surabaya juga menjadi tempat tinggal suku Madura 7,5 persen Tionghoa 7,25 persen Arab 2,04 persen dan suku Madura di Surabaya sebagian besar merupakan perantau yang berasal dari pulau Madura dan wilayah tapal kuda suku Tionghoa di Surabaya merupakan perantau yang berada dari Tiongkok yang datang Surabaya pada kurun abad ke-13 hingga ke-20 pemunggiman pertama orang-orang Tionghoa di Surabaya berada di sepanjang Kalimas dengan suku Arab di Surabaya umumnya merupakan warga keturunan Arab yang bertempat tinggal atau menetap di Surabaya beberapa diantaranya membuat komunitas yang terkonsentrasi di kawasan Masjid Ampel Surabaya suku bangsa lain yang ada di Surabaya meliputi suku India Bali Batak Sunda Banjar Bugis Minang Manado Dayak Toraja Ambon Baweyan Aceh Melayu Petawi serta beberapa warga asing Hai sebagai salah satu kota tujuan pendidikan Surabaya juga menjadi tempat tinggal pelajar mahasiswa dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia bahkan dari berbagai penjuru dunia bahkan diantara mereka juga membentuk wadah komunitas tersendiri sebagai salah satu pusat perdagangan regional banyak warga asing atau ekspatriat yang tinggal di Surabaya terutama di daerah Surabaya Barat Surabaya memiliki dialek khas bahasa Jawa yang dikenal dengan Boso Suraboyuan atau bahasa Surabayaan dialek ini dituturkan di daerah Surabaya dan sekitar yang memiliki pengaruh yang sangat besar di hampir semua wilayah provinsi Jawa Timur dialek ini dikenal egaliter belak-belakan dan masyarakat Surabaya dikenal cukup fanatik dan bangga terhadap bahasanya namun sebagian besar-besar penduduk Surabaya masih menjunjung tinggi adatisida Jawa termasuk penggunaan bahasa Jawa halus untuk menghormati orang yang lebih tua atau orang yang baru dikenalnya tetapi sebagai dampak peradaban yang masuk dan banyaknya beratang yang datang Surabaya secara tidak langsung telah mencampur adukkan bahasa asli Surabaya nguku dan bahasa Madura sehingga diperkirakan banyak kusakat asli bahasa Surabaya yang sudah punah beberapa contoh adalah jegok atau belok derok atau berhenti gok atau paman maklik bibi bahasa yang dituturkan penduduk Madura di Surabaya pada umumnya terjadi percampuran antara bahasa Madura dan Jawa dalam komunikasi sehari-hari sedangkan bahasa yang dituturkan warga keturunan Tionghoa di Surabaya memiliki dialek khusus yang merupakan percampuran antara bahasa Indonesia Jawa Hokkien Kek dan Mandarin yang dikenal sebagai dialek Tionghoa Surabaya namun terlepas dari semua itu seluruh penduduk Surabaya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di dalam acara kegiatan maupun komunikasi formal dan Anda tidak ada alasan untuk tidak datang ke Surabaya Terima kasih telah menonton!